Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai perseratan sistem untuk menjalankan aplikasi emulator Android Bluestack. Yang pertama adalah perseratan minimum sistem untuk menjalankan aplikasi Bluestack. Minimum di sini artinya adalah membuka aplikasi kecil atau game ringan, bukan game 3 dimensi atau game berat lainnya. Yang pertama adalah OS kalian harus menggunakan Windows 7 atau di atasnya, prosesor atau CPU. Kalian bisa menggunakan Intel atau AMD, hanya sayangnya tidak diterangkan untuk CPU Intel berapa atau AMD berapa. Yang selanjutnya adalah RAM. Untuk RAM, minimal RAM yang kalian miliki adalah 4GB. Di sini terdapat catatan bahwa memiliki ruang disk 4GB. Ruang disk di sini bukan berarti RAM, maksudnya di sini adalah hard disk. Itu bukan pengganti dari RAM. Jadi ingat, ruang disk ini bukan RAM. RAM tetaplah RAM. Ruang disk atau dikenal sebagai hard disk tetaplah hard disk. Jadi contohnya, jika kalian mencari di mesin pencari, cara menambah RAM dengan hard disk ataupun flash disk, itu bukan menambah RAM. Contohnya seperti itu. Yang berikutnya adalah penyimpanan, yaitu hard disk kalian. Kalian harus memiliki ruang kosong minimal 5GB. Karena minimal dari Bluestech itu adalah 4,23GB. Itu hanya untuk menginstall aplikasi Bluestech. Kalian harus sebagai administrasi dari komputer kalian. Jika kalian menggunakan komputer sendiri dan hanya memiliki satu akun di komputer, otomatis kalian akan menjadi administrator. Jika kalian memiliki dua akun di komputer kalian, akun awalnya adalah akun administrator. Yang berikutnya adalah driver dari grafis kalian atau VGA kalian harus terbaru. Ingat, kebutuhan minimum ini hanya untuk membuka aplikasi kecil atau game ringan. Sedangkan di bawahnya di sini, Bluestech 5 akan bekerja pada sistem yang memenuhi perseratan sistem minimum. Namun, untuk pengalaman yang lebih bagus ketika bermain game, perseratan sistem yang direkomendasikan adalah di bawah ini. Itu pada bagian rekomendasi sistem yang dibutuhkan. Untuk OS-nya adalah kalian harus menggunakan Windows 10. Untuk prosesor, kalian bisa menggunakan Intel atau AMD dengan multi-core prosesor dengan skor dari benchmark single trade lebih dari 1000. Yang penting skornya adalah di atas 1000. Untuk kartu grafis, kalian bisa menggunakan Intel, Nvidia atau AMD yaitu Intel HD, Nvidia GeForce, ATI atau AMD Radeon. GPU tersebut bisa onboard atau discrete dengan skor benchmark lebih dari sama dengan 750. Kita akan lewatkan mengenai melihat benchmark dari prosesor dan VGA atau GPU. Yang berikutnya adalah pastikan virtualisasi kalian aktif karena ketika bermain game, kalian membutuhkan multi-core prosesor. Yang berikutnya, RAM komputer kalian harus 8GB. Yang berikutnya adalah harddisk kalian, kalian bisa menggunakan SSD, bisa fusion atau hybrid. Untuk penyimpanan ini, kalian menggunakan harddisk biasa, masih tidak masalah. Akan lebih baik lagi jika kalian menggunakan SSD atau SSD. Untuk internet, sudah pasti dibutuhkan. Untuk kartu grafis, di sini kartu grafis kalian harus memiliki driver yang terupdate atau terbaru. Selanjutnya, ini hanya catatan jika bluestack itu bisa dijalankan pada mesin virtual. Tidak perlu kita lihat. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana melihat skor benchmark dari CPU dan GPU atau VGA. Kita klik di sini. Yang pertama di sini, kita lihat kalian harus membuka DXDIAC. Caranya, pada start menu di sini, jika sudah muncul, kalian ketikan DXDIAC. Enter. Jika kalian menggunakan Windows 7, kalian tekan tombol Windows R untuk menampilkan run. Dan kalian ketikan DXDIAC. Enter. Selanjutnya di sini, kalian bisa melihat apa prosesor yang kalian gunakan. Dan untuk VGA di sini, jika kalian memiliki satu display, itu artinya kalian menggunakan komputer desktop atau komputer biasa. Atau jika kalian menggunakan laptop, laptop kalian itu hanya menggunakan e-GPU. Yaitu GPU yang menjadi satu dengan CPU. Seperti Intel HD atau AMD APO. Jika kalian memiliki dua tab display, itu artinya kalian menggunakan laptop atau notebook. Dengan dual grafis atau VGA, contohnya CPU Intel dengan GPU Nvidia. Sedangkan jika AMD, CPU AMD plus Radeon atau Ryzen. Jika kalian menggunakan laptop atau notebook, kalian lihat display kedua. Untuk melihat apakah seri dari kartu grafis GPU atau VGA yang kalian gunakan. Jika kalian sudah mengetahui apa CPU dan VGA kalian. Selanjutnya, kalian bisa mengecek berapa skor dari CPU dan VGA kalian di website Passmart. Kalian bisa mengkliknya di sini atau kalian bisa mengetikkan pada mesin pencari CPU. Benchmark.net Seperti sebelumnya, pada dxdiak, kalian ketikkan CPU kalian. Misalkan di sini, I3 4170, 4170, enter. Jika sudah mengetahui, kalian klik, kalian klik kembali. Dan ini adalah skor dari single thread. Seperti sebelumnya, single thread benchmark kalian skornya harus lebih dari seribu. Dan untuk GPU atau VGA, yang sebelumnya, jika kalian menggunakan komputer desktop atau PC, kalian lihat pada display pertama. Jika kalian menggunakan laptop atau notebook, kalian lihat pada tab display kedua. Kalian lihat apakah seri dari grafis kalian, kalian tinggal mengetikan misalkan untuk NVIDIA GTX 960. Kalian pilih video card benchmark. Kalian pilih search. Ketikkan kartu grafis kalian. Find video card. Kita pilih. Kita pilih kembali. Dan ini adalah nilai dari benchmark GPU. Jika kalian tidak ingin melihat di sini, kalian bisa kembali ke halaman sebelumnya. Dan kalian lihat hanya di sini. Itu adalah mengenai persyaratan sistem untuk Bluestack. Persyaratan minimum untuk membuka aplikasi kecil atau game ringan. Dan persyaratan sistem yang direkomendasikan untuk bermain game. Balik lagi, semakin settingan game kalian tinggi, maka kebutuhan sistem yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.